Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi ke channel saya, UJTA Channel Channelnya membahas tutorial seputaran bonsai Halo sobat-sobat UJ, dimanapun anda berada Semoga sehat walafiat, dimudahkan rezekinya dilancarkan segala urusannya Amin, amin, ya Rabbul Alamin Oke sobat-sobat UJ yang berbahagia Di video kali ini saya punya bahan bonsai loak Atau vikus racemosa Ini bahannya sudah ada di depan saya Ini saya akan press batang dan saya akan bogelkan untuk ke depannya ya Sebelum kita lanjut ke videonya, mohon dukungannya untuk cara like, share, dan subscribe Yang sudah bergabung banyak-banyak terima kasih Semoga sehat walafiat, dibudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya Amin, amin, ya Rabbul Alamin Yang baru menemukan channel saya, silahkan like, share, dan subscribe Aktifkan notifikasinya atau tanda loncengnya Tidak ketinggalan lagi video berbaru dari saya tentang seputaran bonsai Kita lanjut ke videonya Sokatu Terima kasih telah menonton! Oke sobat-sobat UJ, kalau lihat dari atas seperti ini ya Sangat subur sekali loanya Ini saya akan press cabang, cabang utama Nanti saya akan bogelkan Untuk dari atas seperti ini ya, sangat subur sekali Nanti kita lihat dari depannya ya, lebih dekat Oke sobat-sobat UJ, lihat dari depannya seperti ini ya Ini loa sangat subur sekali Kita press dan kita bogelkan Untuk menghasilkan lebih bagus lagi untuk ke depannya ya Kita lihat lebih dekatnya lagi Ini batangnya terlalu formal ya, seperti ini Lihat dari dekatnya ya Ini untuk perantingannya sangat subur dan bagus ya perantingannya Ini saya hasilnya kurang memuaskan Nanti saya akan bogelkan Dan press Sampai sini ya Saya akan press batangnya Akan lebih bogel Ini sudah keluar tunas ya Ini tunasnya sudah Keluar Ini nanti saya akan proses pembesaran Kita lebih dekat lagi ya tunasnya Ini tunasnya sudah keluar Ini nih Tunasnya sudah keluar Nanti saya akan potong Di atas tunas ini ya Seperti ini Di sini Ini tunasnya ini Kelihatan kan Sobat-sobat UJ Ini saya akan press di sini Untuk menghasilkan lebih bogel ya Yuk kita lanjut Untuk pengepresannya Dan pemotongan Batang utama Oke sobat-sobat UJ Kita pengepresan Dan saya akan potong Untuk batang utamanya Menghasilkan lebih bogel Untuk kedepannya ya Ini saya menggunakan Gergaji mini Atau Gergaji kecil ya Ini di atas tunas yang tadi Saya press Seperti ini Mudah-mudahan Tunas ini Akan besar Nanti akan Gambiumnya Bengkak Dan saya akan Loskan dulu Oke untuk potongan ini Saya akan tanam Loa itu sangat mudah Dia tumbuh Nanti ininya Seperti Kayak dicangkok Kita kelukasin dulu Kulitnya Nanti kita tanam Oke sobat-sobat UJ Hasilnya seperti ini ya Ini saya gak Apa-apain dulu Biarkan saya seperti ini Untuk kedepannya Nanti Kita up lagi ya Ini saya di atas tunas yang tadi ya Pemotongan batangnya Ini untuk akarnya Kita pendam dulu Ini akar ini Akan saya pendam dulu ya Pakai tanah Tutup semua Nanti dia besar Ini terlalu kecil Tapi gak apa-apa Saya rawatin Biar pembekakan ke atas ya Dan disini Kosong Ini ada sih Sepertinya Ini ada Akar serabut ini Nanti saya akan pendam dulu Dan ini kosong juga Mudah-mudahan dia akan Oh ada Ini tunasnya Tunas serabut ya Nanti akan pendam dulu ya Kita pendam akarnya Supaya Pembekakan akarnya ya Bagus Untuk kedepannya Pembekakan akarnya Pembekakan akarnya Oke seperti ini Hasilnya ya Sobat-sobat ujian Nanti saya akan up lagi 5 bulan ke depannya Ini semoga Menginspirasi Dan bermanfaat Salam satu hobi Salam bonsai Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Selamat menikmati 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 Selamat menikmati